Dia ini memakai sepasang sepatu besi dengan berat 100 kg. Guru memberitahunya, selama Anda bisa memakainya selama 10 tahun tanpa melepasnya. Anda dapat berlatih sihir yang tiada taranya. Tetapi tuannya tidak mau mengatakan kekuatan magis apa itu. Jadi dia belum yakin. Apakah ini benar? Namanya Dalin. Apakah murid generasi ke-15 dari sekte kaki besi? Di siang hari bolong, dia berlatih kuda satu pukulan di jalan. Orang yang lewat mengira dia memainkan berbagai hal. Apakah penonton? Pada saat ini, sekelompok orang berpakaian hitam mengejar pamannya. Menjatuhkan anak kecil. Dan menghancurkan es krimnya. Dalin tidak bisa mengerti orang yang paling menggertak anak-anak. Berbicara dengan kejam setelah menyusul. Siapa yang menginjak es krim saya? Kaki Dalin tidak hanya luar biasa. Sepasang tangan besi juga seperti bambu yang patah. Kurang dari semenit. Letakkan puluhan orang berbaju hitam. Paman yang dikejar mengeluarkan dua keping uang untuk mengucapkan terima kasih. Dalin mengabaikannya dan berbalik. Tiba-tiba beberapa mobil mewah mengepung Dalin. Seorang pria merokok cerutu dan berjalan ke Dalin. Melepas kacamata hitamnya dan menatapnya dengan kejam. Detik berikutnya keduanya tiba-tiba saling berpelukan erat. Ternyata orang ini adalah kakak laki-laki Dalin, Dajiang. Dalin melakukan perjalanan khusus untuk bergabung dengannya kali ini. Saudara-saudara belum pernah bertemu selama lebih dari 10 tahun. Segera setelah kami bertemu, kami mulai bertarung secara rahasia. Dajiang bertanya bagaimana kabar guru. Dalin mengeluarkan abu dari tas. Dajiang mengetahui bahwa guru telah meninggal. Memegang abu dan menangis. Dalin memakai sepatu besi untuk latihan di malam hari. Dajiang mengerutkan kening ketika dia melihatnya. Karena hanya penerus yang ditunjuk oleh master. Agar memenuhi syarat untuk mewarisi sepatu besi. Dan sepasang sepatu besi ini seharusnya miliknya. Tapi sejak magang Dalin, guru tidak hanya memberikan 108 latihan kaki besi kepadanya. Dia juga memberikan sepatu besi harta karun dari gerbang kota kepadanya. Dajiang tidak mengerti. Saya mencuri sepatu besi. Hasilnya ditemukan oleh guru. Mengeluarkannya dari divisi. Kemudian, Dajiang mengandalkan kungfu yang dia pelajari di gerbang kaki besi. Membuka perusahaan pengawal. Hari ini perusahaan memiliki pelanggan. Itu adalah orang tua yang dikejar oleh S kemarin. Dia melihat Dalin di sudut sekilas. Panggil dia untuk menjadi pengawalnya. Kebetulan Dalin mengkhawatirkan mata pencahariannya. Jadi dia resmi menjadi pengawal kuda tua itu. Keesokan harinya, Dalin menjadi kopilot fumei. Saat makan siang, pelayan baru saja menuangkan anggur merah untuk Fefei. Dalin baru saja menekan pelayan di atas meja. Katanya mereka punya masalah dengan anggur mereka. Anggur sudah kadaluarsa. Fefei tidak tahu harus berkata apa. Hanya bisa bersembunyi di toilet. Diam-diam memarahi Dalin, sanggul tanah. Akibatnya, Dalin bergegas langsung ke toilet wanita. Wajah wanita Filipina. Semua ditanam di tangan Dalin hari ini. Mohon Dalin untuk membiarkan dia pergi. Berhenti mengganggunya. Tiga orang yang lewat mengira Dalin menggertak gadis kecil itu karena keadilan. Ketika Fefei melihat ini, dia mengambil kesempatan untuk menyelinap pergi. Tapi dia dibawa pergi oleh orang jahat di detik berikutnya. Dalin memakai sepatu besi biting dan mengejar mobil. Kuan Ran hampir naik. Tapi pengemudi menendang pedal gas. Saya tidak akan dapat melihat Dalin dalam beberapa saat. Tiba-tiba Dalin muncul di depan mobil. Tubuh terbang menendang kaca depan dengan sepatu besi. Tendang beberapa orang jahat keluar dari mobil. Tendangan lagi pintu belakang Rui Fei. Lolos dengan Fefei. Setelah bencana ini, pandangan Fefei tentang Dalin juga sedikit berubah. Menemukan dia cukup bisa diandalkan. Dan perlahan menerima perlindungan Dalin. Tapi Laoma tiba-tiba kehilangan kontak baru-baru ini. Tapi dia pernah memberitahu Dalin. Jika suatu hari aku menghilang sendiri. Dan segera bawa Fefei untuk melarikan diri sejauh mungkin. Jadi mereka berdua pergi keluar untuk berlindung dari angin keesokan harinya. Setelah dua minggu bergaul. Hubungan antara keduanya semakin lama semakin harmonis. Telah menjadi teman yang sangat baik. Tapi waktu bahagia selalu singkat. Orang-orang jahat masih menemukan di mana mereka berada. Mengejar mereka sepanjang malam. Saat Dalin melawan orang jahat. Fefei dimanfaatkan. Dalin mengejar mereka sampai ke gudang. Segera setelah memasuki pintu. Dia dikunci dengan sepasang cermin besi untuk membatasi gerakan. Kemudian tiga tangan kekuatan tinggi seni bela diri muncul di gudang. Bergiliran untuk melawan Dalin. Pada awalnya, Dalin masih bisa bertarung dengan satu musuh dan tiga. Tapi bagaimanapun juga, dua tinju sulit untuk mengalahkan enam tangan. Stamina Sin-Sin melemah. Akhirnya, dia didorong keluar dari dinding oleh mobil. Dalin benar-benar tidak tahan kali ini. Diseret oleh mereka ke lubang besar. Apa yang membuat Dalin tidak menyangka. Orang-orang ini ternyata adalah bawahan saudara Dajiang. Dia telah mengirim orang untuk menculik Fefei. Dajiang perlahan bergerak menuju Dalin. Menjatuhkannya ke dasar lubang dengan pukulan. Dan biarkan anak buahnya menguburnya hidup-hidup. Dia membenci Dalin karena mengambil bantuan guru. Benci dia bahkan lebih karena mengambil masa depannya. Hanya Dalin yang bisa menenangkan amarahnya. Tetapi bila kemajuan memberitahu bahwa ceritanya belum berakhir. Kilatan petir dan guntur di tengah malam. Sepatu besi menembus lumpur. Kemudian sebuah telapak tangan keluar. Untungnya, Dalin berlatih kigong ketika dia masih muda. Untuk melarikan diri dari nasib buruk. Hatinya dipatahkan oleh saudaranya. Dia ingin membuat orang-orang yang melukai dirinya sendiri dan Fefei membayar harganya. Kembali ke rumah Fefei. Dalin dari rekaman video. Mengetahui mengapa mereka dikejar oleh Sin-Sin. Ternyata dulu bermain untuk bos misterius. Bos telah melakukan begitu banyak hal buruk untuknya. Tahun lalu, Ma tiba-tiba mengetahui bahwa dia menderita kanker. Dia tidak ingin membuat kesalahan dan salah. Dan mengumpulkan banyak bukti kejahatan. Dia ingin menggunakan waktu terakhirnya untuk menebusnya. Bawa bos ke pengadilan. Sangat disayangkan bahwa masalah ini masih diketahui oleh bos. Diperkirakan kuda saat ini hilang. Sudah ditangkap bos. Dan mengejar S. Dalin dan Fefei. Apakah bawahan Dajiang? Jadi Dajiang juga harus bermain untuk pria besar itu. Dalin ingin menyelamatkan Fefei. Tetapi hanya dengan seni bela dirinya saat ini. Tidak cukup untuk bersaing dengan seluruh perusahaan pengawal. Jadi Dalin memutuskan untuk melepas sepatu besinya terlebih dahulu. Lihatlah diriku selama 8 tahun. Seberapa jauh Anda telah berlatih sihir tak tertandingi Anda. Tapi mudah melepas sepatumu kecuali kakimu. Dan bau kaki terakumulasi selama 8 tahun. Tidak ada perasaan lain. Mungkinkah dia melepas sepatu dia sebelumnya. Kemudian dia memotong rambut panjangnya yang telah ditinggalkan selama lebih dari 10 tahun. Kenakan jas yang rapi. Selamat datang di kehidupan baru sendiri. Kemudian dia masuk ke markas perusahaan pengawal sendirian. Aula yang penuh dengan pengawal khusus menunggu lama. Jika Anda tidak mengatakan apa-apa, lakukan saja. Dalin melakukan keterampilan kaki besinya untuk pertama kalinya setelah melepas sepatu besinya. Tetapi memiliki pengalaman yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Kaki yang hanya bisa diangkat dengan sangat keras. Tiba-tiba menjadi sangat santai. Seolah dijiwai dengan kekuatan yang tak habis-habisnya di kaki. Bahkan jika itu ditekan oleh puluhan pengawal. Anda dapat dengan mudah melompat dan melepaskan diri dari belenggu. Anda bahkan dapat membuat satu set skat berputar. Melepaskan bau kaki yang telah disimpan selama 8 tahun. Mengisap sepotong besar pengawal. Kurang dari 5 menit. Ratusan pengawal semuanya dirobohkan. Bahkan 3 orang yang telah mengalahkannya. Hanya butuh 1 orang dan 1 kaki untuk menyelesaikannya. Tidak ada yang bisa menghentikan kakinya sekarang. Dia tampaknya mengerti arti guru membiarkannya memakai sepatu besi. Datang ke markas besar kamar rahasia. Bos legendaris duduk di depan aula. Saudara dajiang benar-benar menyingkir. Tapi Laoma dan Fefei terkunci dalam sangkar besi iron. Dia pernah melihat wajah bos. Dalin menyingsingkan lengan bajunya. Dia membocorkan tanda lahir di lenganku. Bos terkejut. Adegan tak terduga muncul. Dalin ternyata anak bos. Orang-orang besar mendengarkan desas-desus. Pikirkan dia dan putranya saling memukul. Akan menghalangi masa depan sendiri. Benar-benar melemparkan putranya dari tebing dengan tangannya sendiri. Untungnya, hidup Dalin jatuh keras di pohon. Diselamatkan oleh guru dan dibawa kembali untuk dibesarkan dan tumbuh dewasa. Dan mengajar seni bela diri. Hari ini Dalin. Tapi Dae belum menyesal. Dia juga berpikir putranya akan menghalangi masa depannya. Bahkan membiarkan bawahannya menembaknya. Daji yang ingin saudara muda S berada di tangannya sendiri. Siapa yang lebih baik dari tangan besi atau kaki besi dari Dalin? Awalnya keduanya setara. Anda memberi saya pukulan, saya memberi Anda tendangan. Meskipun keduanya diajar oleh guru yang sama. Tapi Dalin telah belajar 108 keterampilan kaki lebih dari dia. Dan kekuatan kaki yang telah ditempa dengan sepatu besi selama 8 tahun. Pada akhirnya, Daji yang masih tidak sebaik Dalin. Melihat bidak catur Daji yang tidak berguna. Gangster itu langsung membiarkan bawahannya menembak Daji yang. Dalin bergegas maju untuk membalaskan dendam saudaranya. Tapi bagaimanapun juga, dia masih belum cukup cepat. Dia tertembak di jantung dan jatuh ke lantai. Saya pikir filmnya sudah selesai. Saya melihat bila ada kemajuan lagi. Benar saja, Dalin tiba-tiba membuka matanya lagi. Bawa pria itu dan satu kaki keluar sejauh 5 meter. Buka Dalin gantung langkah demi langkah. Berjalan menuju ayah sendiri. Apakah Anda lupa hati aneh saya ada di sebelah kanan? Meskipun bos ingin menempatkan putranya di tempat S lagi. Tapi Dalin masih belum bisa membunuhnya. Setelah menyelamatkan Laoma dan Fei-Fei. Pergi tanpa melihat ke belakang. Oke teman-teman yang suka film hari ini. Ingatlah untuk menyukai dan mengikuti kami. Sampai jumpa di lain waktu.